bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat-sahabat sekalian pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks biografi setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai unsur kebahasaan sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks biografi nah struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi nah orientasi ini meliputi latar belakang kehidupan jadi orientasi ini berceritakan mengenai latar belakang kehidupan yang berisi biasanya kisah masa kecil, keadaan keluarga atau pengenalan awal mengenai tokoh nah ini contohnya adalah sebagai berikut nah ini Mehmed II Turki juga dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih yang merupakan penguasa Usmani ke-7 dan berkuasa pada tahun 1044-1446 dan 15 ini ya capaian yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinovel nah ini merupakan pengenalan awal mengenai tokoh nah ada juga yang seperti ini ya Mehmed lahir pada 30 Maret di Andrea dan lain sebagainya saat Mehmed berusia 11 tahun dia dikirim untuk memerintah Amasya sesuai tradisi Usmani nah ini menceritakan mengenai keadaan Muhammad Al-Fatih baik itu ketika waktu kecil ya nah ini murid juga mengirimkan banyak guru yang mendidik putranya diantaranya adalah mulia guru dan lain sebagainya ini merupakan orientasi atau latar belakang kehidupan dari Muhammad Al-Fatih tersebut baik selanjutnya adalah peristiwa penting ya jadi kalau tadi yang pertama orientasi kemudian yang kedua adalah peristiwa penting jadi peristiwa penting ini isinya isinya menceritakan kejadian dengan runtut ya jadi menceritakan kejadian secara runut ya nah runut ini sesuai dengan kronologis waktu ya jadi kejadiannya itu sesuai dengan kronologis waktu jadi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya nah kemudian untuk peristiwa penting ini juga kita dapat membumbuhi komentar penulis di beberapa bagiannya baik ya kita contohnya satu-satu yang pertama adalah ini pada 22 April Mehmed mengirim kapal perangnya yang lebih ringan ke darat di sekitar koloni Genova di Gelata dan ke pantai utara Tanduk Mas 80 kapal diangkat dari Bosporus telah membuka rute kurang lebih satu mil dengan kayu dengan keadaan demikian pihak Romawi menempatkan pasukan mereka di atas dinding yang lebih panjang sekitar sebulan kemudian Konstantinovel akhirnya berhasil ditaklukan pihak Usmani setelah 57 hari pengepungan setelah penaklukan ini Mehmed memindahkan ibu kota Usmani dari Edirne ke Konstantinovel nah ini merupakan contoh contoh kisah atau peristiwa penting yang tidak dibubuhi oleh komentar nah kalau misalnya peristiwa yang dibubuhi oleh komentar itu adalah seperti teks yang satunya lagi nah setelah persiapan nah setelah persiapan setelah mempersiapkan meriam raksasa yang dapat melontarkan peluru seberat 680 kg Al-Fatih lalu mempersiapkan 250 ribu total pasukannya yang terbagi menjadi tiga yaitu pasukan laut dengan perusahaan perangnya melalui laut Marmara kapal kecil untuk menebus selatan ukemas dan sisanya melalui jalan darat menyerang dari sebelah barat awal penyerangan ini dilakukan pada tanggal 6 April nah keseluruhan persiapan Al-Fatih dapat direpotkan nah ini ya ini merupakan salah satu contoh penilaian ya nah keseluruhan Muhammad Al-Fatih dapat direpotkan ya ini komentar ya jadi sang penulis menggambarkan bahwa pasukan Al-Fatih merepotkan pasukan Konstanif Novel ya nah belum lagi serangan bantuan dari negeri kilisnya awal laut menambah beratnya pertempuran nah ini juga sama ya menambah beratnya pertempuran ya yang harus dihadapi oleh Al-Fatih sampai tanggal 21 April tidak sedikit pun tanda-tanda nah ini ini juga sama salah satu komentar ya nah tidak sedikit pun tanda-tanda kemenangan akan dicapai ya ini merupakan peristiwa penting yang dimubuhi oleh komentar nah baik selanjutnya yang terakhir adalah reorientasi ya nah reorientasi ini merupakan isinya adalah sebuah komentar kemudian evaluatif kemudian pernyataan yang berisi kesimpulan ya jadi intinya reorientasi ini merupakan sebuah kesimpulan atau statement hasil akhir mengenai keadaan sebuah tokoh yang kita jadikan biografi ya tapi ini biasanya sifatnya adalah opsional ya jadi bisa ada bisa juga tidak ada nah contohnya seperti ini setelah kejadian tersebut maka Muhammad Al-Fatih diakui sebagai sebaik-baiknya pemimpin dan pemimpin yang memiliki strategi terbaik di jamannya atau di masanya ya nah kurang lebih seperti ini nah kemudian ya mungkin itu saja untuk materi untuk materi teks biografi ya jadi ada tiga untuk struktur teks biografi yang pertama ada orientasi yaitu latar belakang kehidupan yang kedua adalah peristiwa penting dan yang ketiga adalah reorientasi nah baik untuk referensi yang saya gunakan dalam materi kali ini adalah dari referensi buku itu jenis-jenis teks karya Dr. Eko Sasi ya ini cukup populer kemudian referensi contoh teks yang tadi contoh teks saya dapatkan dari Wikipedia dan alamat website dari Sial baik itu saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton